Pagi hari ketika akan bekerja, bos wanita ini tidak sengaja disiram kopi oleh seorang pria. Belum sempat marah, dia langsung menyeret pria itu ke sudut tangga. Begitu masuk, dia meminta pria itu melepas bajunya. Pria itu mengira dia salah dengar. Tetapi ketika berbalik, dia melihat bos wanita telah melepas bajunya. Adegan ini membuatnya tersipu. Tapi dia mendesak padanya untuk melepas bajunya dengan cepat. Melihat itu, dia dengan malu-malu melepas bajunya. Lalu, dia langsung menyambar ke meja itu. Ternyata dia sedang terburu-buru untuk bertemu dengan pelanggan potensial. Jadi perlu memakai kemeja yang bersih. Lalu dia mengeluarkan kartu namanya. Dan mengatakan padanya untuk menghubunginya nanti untuk meminta baju itu. Juga menyuruhnya membuang baju telah kotor. Seperti itu, Miri memakai kemeja pria yang nyaman untuk bertemu pelanggan. Dan Taedjo tidak seberuntung itu. Hari ini adalah hari dia mendapatkan pekerjaan. Dia harus mengenakan jasnya untuk menetupi dan pergi ke perusahaan. Untungnya, dia mendapat pekerjaan dengan lancar dan tidak dipindahkan ke departemen baru. Keesokan harinya, dia datang ke kantor untuk menyapa semua orang. Tepat ketika senior di perusahaan memperkenalkannya kepada bos di ruangan. Dia langsung tercengang. Ternyata atasannya adalah Miri. Miri mengetahui bahwa karyawan baru itu adalah pria yang menuangkan kopi padanya kemarin dan juga sangat malu. Tapi hanya bisa pura-pura tidak kenal. Lalu atur agar dia mengikuti belajar dari seniornya. Senior di perusahaan diam-diam memberitahu Taedjo bahwa Di sini, pasti tidak boleh membuat marah Miri. Karena dia tidak berbeda dengan iblis, jangan bercanda. Tapi di pesta untuk menyambut karyawan baru. Taedjo tidak sengaja salah mengatakan dan langsung menyinggung Miri. Wajah Miri berpasir dan mencoba untuk menahan amarahnya. Tapi kenyataannya, aku sangat ingin menendang Taedjo sampai mati. Setelah itu, dia menemukan alasan dan meminta untuk pergi dulu. Taedjo tahu dia telah menyebabkan bencana besar. Segera mengikutinya dan meminta maaf sebesar-besarnya. Tapi Miri tidak memaafkannya. Jangan cepat puas. Datang dan ambil bajumu. Namun, kalimat ini terdengar oleh senior. Dia tidak menyangka Miri dan Taedjo saling mengenal sebelumnya. Terutama dia adalah orang cerewet di perusahaan. Memang, Taedjo pergi bekerja keesokan harinya. Menemukan bahwa rekan-rekannya semua diam-diam berbisik. Bahkan senior bertanya apakah dia kekasih Miri. Dia menjelaskan semuanya tapi seniornya masih tidak percaya. Tidak punya cara yang lain, dia harus menemukan Miri. Harap Miri dapat mengklarifikasi hubungan mereka. Karyawan baru datang tapi telah terlibat dalam rumor cinta dengan bos wanita. Ini membuat Miri sangat malu. Melihat bawahan diam-diam berbisik di luar. Miri marah langsung ingin meledak. Tapi dia tidak bisa menjelaskan. Hanya bisa berpura-pura tidak mendengar rumor ini. Malam itu, dia menelpon dan menyuruh Taedjo untuk mengambil bajunya pulang. Taedjo baru saja tiba. Dia segera mengembalikan baju itu padanya. Lalu berbalik untuk pergi. Tidak ingin ada hubungannya apapun dengan Taedjo lagi. Tapi Taedjo memanggilnya kembali. Pada saat yang sama mengeluarkan bajunya. Ternyata dia tidak membuang bajunya sama sekali. Dia berinisiatif untuk mencucinya hingga bersih untuk mengembalikannya pada Miri. Dia berpikir bahwa melakukan ini akan mengubah pandangan Miri tentang dirinya. Tapi dia tidak tahu itu. Sebenarnya, di dalam hatinya, Miri membencinya. Keesokan harinya, Miri mulai membaca resumenya. Membaca dan menemukan titik lemahnya. Tapi pengalaman kerja dan resume Taedjo sama-sama sempurna. Membuat Miri merasa sangat marah. Dia berbalik untuk melihat Taedjo yang sedang bekerja keras. Kesal dan memelototinya. Tapi dia tidak bisa memikirkan cara untuk menghukumnya. Segera, Taedjo menyelesaikan rencana kerja. Ambil dan tunjukkan pada Miri. Kali ini, Miri telah menemukan kesempatannya. Karena Taedjo tidak cukup berpengalaman. Tidak menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik. Itu sebabnya Miri sangat mengkritiknya. Dan menyuruhnya untuk melakukannya lagi. Siapa sangka kali ini Taedjo tidak membantah. Tetapi dengan rendah hati patuh, menunjukkan bahwa dia akan melakukannya lagi dengan baik. Tapi setelah bekerja, dia diam-diam mengikuti Miri. Ini membuat hati merasa takut dan berdebar. Bos wanita cantik ini pulang kerja. Dikuntit oleh staff pada hari pertama kerja. Melihat pria itu akan mengikutinya tepat di lantai bawah rumahnya. Miri tidak tahan lagi. Jadi dia berbalik dan bertanya apa yang akan dilakukan Taedjo. Siapa yang mengira jawaban Taedjo akan membuatnya begitu malu sehingga dia ingin menggali lubang untuk bersembunyi di tanah. Aku baru pindah ke sini. Apa? Apa yang membuatnya lebih malu adalah Taedjo juga tinggal di satu lantai dengannya. Dia bertanya apakah Taedjo adalah anak dari keluarga kaya. Mengapa tinggal di rumah mahal seperti itu? Tapi segera dia menyadari kata-katanya agak aneh. Begitu tergesa-gesa menjelaskan bahwa yakin Taedjo mendapatkan tidak sedikit dari pekerjaan sebelumnya juga. Mendengar itu, Taedjo sangat senang. Dia tahu Miri pasti melihat resumenya dengan hati-hati. Dia merasa seperti dia akhirnya dihargai oleh Miri. Siapa yang mengira bahwa keesokan harinya dia menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir. Dia banyak kesulitan baru dapat mengejar lift. Tapi Miri segera menutup pintu lift. Tidak hanya seperti itu, dia berbalik dan pura-pura tidak melihatnya. Ketika dia tiba di perusahaan, dia masih satu langkah di belakang. Terkunci di lift oleh Miri. Dia masih tidak tahu bahwa penyiksaan Miri baru saja dimulai. Dia baru saja pergi ke ruang istirahat untuk menyiapkan kopi tapi Miri mengambil tas terakhir. Tidak hanya itu, dia juga menyuruhnya pergi dan menyiapkan lebih banyak kopi baru. Pada malam hari, Miri adalah yang terakhir meninggalkan perusahaan. Sebelum pulang, dia melihat kopi yang disiapkan oleh Taejo. Langsung memiliki kesan yang lebih baik tentang Taejo di hati. Tapi perasaan ini dengan cepat menghilang. Karena bola nasi favoritnya sudah habis terjual. Dan tiga yang terakhir dibeli oleh pria berbaju hitam di depannya ini. Miri penasaran siapa yang beli sekali tapi begitu banyak. Tanpa diduga, orang itu adalah Taejo. Dua orang saling menyapa dengan sopan. Setelah menyapa, Miri langsung berbalik 180 derajat di tempat. Di lift, dia mulai mengeluh. Dia bilang dia adalah kepala departemen, tetapi dia tidak hanya pulang kerja lebih terlambat. Sekarang bahkan tidak punya nasi untuk dimakan. Dan Taejo adalah karyawan baru tapi sangat bahagia. Bisa makan tiga bola nasi sekali. Taejo mendengar dan memahami arti kata-kata Miri. Segera mengeluarkan bola nasi dan memberikannya padanya. Miri melihat bola nasi dan mengeluarkan air liur. Tapi melihat Taejo, dia masih menggertakkan giginya dan menolak. Dia benar-benar tidak bisa tunduk pada bawahannya. Siapa yang mengira bahwa Taejo tidak akan memberikannya kali ini? Melihat Taejo keluar dari lift. Miri marah bahkan lebih. Aku mengatakan tidak membutuhkannya, tetapi kamu benar-benar tidak memberikannya kepada aku. Jadi keesokan harinya, Taejo menerima perlakuan khusus dari Miri. Jelas dapat mengirim dokumen melalui internet. Tapi Taejo disuruh oleh Miri untuk pergi dan memberikannya ke departemen lain. Berlari sepanjang pagi, akhirnya mengirimkan semua dokumen tebal ini. Tetapi pada sore hari, ditugaskan untuk mencetak beberapa ribu halaman dokumen lagi. Begitu saja, Taejo bekerja lembur hingga larut malam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Menunggunya pulang, dia kebetulan bertemu Miri di lift. Dia dan Miri saling menyapa. Tapi Miri sepertinya sudah tidak sadar. Hanya dengan melihatnya, bisa tahu dia telah mabuk. Satu detik kemudian dia bahkan tidak bisa berdiri kokoh lagi. Taejo buru-buru membantunya berdiri. Kemudian membawanya pulang. Tidak menyangka, Miri lebih berat dari yang dia kira. Membuatnya sangat lelah sehingga dia tidak bisa bernapas. Setelah menidurkannya, dia segera pulang. Tidak berani tinggal lebih lama lagi. Dia berpikir bahwa setelah ini, Miri akan memperlakukannya lebih baik. Tapi dia tidak menyangka kenyataan itu akan menamparnya lagi. Keesokan paginya, Taejo pergi bekerja dan menemukan bahwa kartu karyawan tidak ditemukan. Miri muncul sekarang. Taejo berharap Miri bisa membantunya menggesek kartunya agar dia bisa masuk. Tapi Miri melemparkan banyak kritik padanya. Dia mengatakan padanya bahwa apakah dia menggoda gadis tadi malam dan menjatuhkan kartu karyawannya. Sepertinya Miri tidak ingat Taejo membawanya pulang tadi malam. Dia bahkan tidak tahu. Kartu karyawan Taejo sebenarnya ada di rumahnya. Hari itu, Miri sedang membersihkan rumah. Satu detik kemudian tiba-tiba menemukan barang aneh di bawah tempat tidur. Tarik keluar dan melihatnya. Tapi itu kartu karyawan tetangga lantai bawah. Miri tidak mengerti mengapa kartu karyawan Taejo muncul di rumahnya. Jadi pergi ke Taejo dan bertanya. Taejo tidak tahu bagaimana menjawabnya. Setelah itu, dia mengundang Miri ke kafe di lantai bawah. Terus-menerus didesak oleh Miri. Taejo baru saja menceritakan kisah tentang Miri yang mabuk dan hampir tertidur di lift. Bersama dengan bagaimana dia membawa Miri pulang. Miri sangat malu ketika dia mendengar ini. Ketika dia mendengar Taejo menggambarkan dirinya setelah mabuk, dia tidak berani mendengarkan lagi. Ingat ketika dia dulu menggoda Taejo dengan masalah kartu karyawan. Sekarang dia menyesal tidak bisa masuk ke tanah. Tapi Taejo tidak mengambil kesempatan ini untuk mempermalukannya. Tapi dengan tulus meminta maaf karena menumpahkan kopi pada badan Miri sebelumnya. Tindakannya ini tidak hanya menghilangkan rasa malu. Tetapi juga menyelesaikan konflik antara dua orang secara menyeluruh. Setelah itu, mereka berdua makan malam bersama. Setelah makan dan minum kopi bersama. Untuk seseorang seperti Miri yang bekerja sepanjang tahun. Dia jarang pergi ke kedai seperti ini. Dengarkan Miri mengatakan itu. Taejo tidak bisa tidak berseru bahwa Miri sangat membosankan. Miri kemudian bertanya mengapa dia mengatakan itu. Kemarin aku kebetulan melihatnya. Aku melihatmu menggendong bayi pulang. Miri terkejut setelah mendengar itu dan memuntahkan semua kopi. Ternyata kemarin kakaknya sibuk dan tidak bisa menjemput bayinya. Itu sebabnya kakaknya memintanya untuk membawa pulang bayinya. Tapi tidak menyangka adegan ini telah dilihat oleh Taejo. Taejo salah paham bahwa Miri adalah ibu tunggal. Itu sebabnya Miri selalu tidak punya waktu. Setelah Miri selesai menjelaskan, meninggalkan Taejo tertegun. Tapi setelah malam ini, hubungan mereka jelas telah berubah. Pagi-pagi keduanya bertemu di lantai bawah. Miri pun dengan senang hati menyapa Taejo. Ketika dia datang ke perusahaan, Miri tidak memperlakukan Taejo dengan buruk lagi. Tapi menunggunya di lift. Membuat Taejo merasa lebih bahagia dari sebelumnya. Tapi ketika dia masuk ke kantor, Miri mulai memberi tugas pada Taejo. Tapi segera dia menjelaskan alasannya. Ternyata karena membiarkan rekan-rekan tidak salah paham. Hubungan mereka tidak bisa dilunakkan begitu cepat. Lalu Miri mengambil setumpuk dokumen dan menyuruh Taejo untuk pergi foto. Taejo juga dengan senang hati setuju. Di hari-hari berikutnya, Miri dan Taejo sering makan malam bersama. Di perusahaan, dua orang adalah atasan dan bawahan. Ketika waktunya pulang kerja, mereka menjadi tetangga dekat lagi. Hari itu, Miri memanggil Taejo untuk pergi survei. Setelah menyelesaikan pekerjaan sepanjang hari. Taejo mengundang Miri untuk makan malam. Kemudian membawanya ke tepi sungai. Dia bilang dia ingin mengundangnya makan mistik. Tak lama kemudian, Taejo membawakan makanan datang. Miri melihat. Ternyata makanan misterius yang dibicarakan Taejo adalah mie instan dan bola nasi. Namun, makanannya enak atau tidak tergantung dengan siapa anda makan bersama. Setelah makan setengahnya, Miri ingin membeli minuman. Tapi satu detik kemudian, sekelompok pengendara sepeda tiba-tiba bergegas entah dari mana. Taejo melihat itu dan langsung berlari keluar. Meskipun menghindari karavan sepeda. Tapi sayangnya kaki Miri terkilir. Taejo hanya bisa membawanya pulang. Dia juga dengan hati-hati mengoleskan es padanya. Miri menyuruhnya untuk jangan khawatir. Lalu buru-buru menyuruhnya pulang. Hari berikutnya adalah akhir pekan. Kakak perempuan Miri datang mengunjunginya. Tanpa diduga, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Kakaknya pergi untuk membuka pintu. Ternyata itu Taejo. Kakak lihat pria tampan tinggi di depan matanya ini. Bahkan nama bayi adik perempuannya dia juga sudah selesai pikir. Tiga orang duduk di sofa berbicara. Kakak perempuan Miri terus-menerus menyelidiki hubungan Miri dan Taejo. Taejo mengatakan dia khawatir dengan cedera Miri. Jadi bawakan obat untuknya. Melihat Taejo begitu bijaksana. Kakaknya juga senang seperti bunga mekar di hatinya. Kegembiraan di wajahnya tak terkendali. Membuat Miri sangat malu. Dia ada di samping mencoba menggunakan matanya. Memberi isyarat kepada kakak perempuannya untuk jangan berbicara omong kosong. Tapi kakaknya tidak bisa menahannya. Pada akhirnya, masih Taejo yang tahu dia harus pergi. Setelah melihat Taejo pergi. Kakak Miri bersemangat dan berteriak keras. Tak disangka, adik tunggalnya yang berusia di atas 30 tahun dan masih lajang akhirnya telah punya pacar. Tapi Miri berkata bahwa Taejo hanyalah tetangga dan bawahannya. Kakaknya mendengar itu. Segera memberitahu Miri untuk jangan melewatkan hubungan ini. Juga meminta Miri untuk membawakan kimchi yang baru saja dia buat untuk Taejo. Karena untuk mengucapkan terima kasih, Miri juga membawanya ke Taejo. Taejo melihatnya, merasa sangat berbeda dengan biasa. Jadi tanyakan padanya apakah dia memakai riasan. Kenapa terlihat sangat putih? Miri agak malu ketika dia mendengar pernyataan langsung seperti itu. Lalu berbalik hendak pergi. Tapi Taejo memanggil kembali. Taejo bilang dia ingin mengajaknya kencan. Ini membuatnya sedikit canggung. Sampai jumpa di video selanjutnya.